Seorang wanita pemilik warung sembako sekaligus kosan bernama Netty, 60, ditemukan tewas di tempat usahanya Jalan Badak, Kecamatan Medan Area. Menurut salah seorang saksi mata, Hartika Sari, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, pada Rabu, 23 Oktober 2024, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya dengar ada yang berantem waktu saya mau ngantar nasi, lalu terdengar suara ngorok, kata Hartika kepada Tribun Medan, Rabu, 23 Oktober 2024. Katanya, di saat bersamaan ia melihat ada seorang pria yang merupakan penghuni kos keluar dari tempat usaha milik korban. Saat itu, ia sempat menanyakan apa yang sedang terjadi kepada pria tersebut. Namun, penghuni kos tersebut langsung kabur sambil menenteng tas. Saya panik, acek penghuni kos itu sudah bergegas keluar. Saya cegat, saya tanya katanya kakak itu gila. Sebutnya, ia yang menasaran langsung masuk ke dalam tempat usaha korban dan mendapatinya dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah. Saya lihat sudah berdarah di kepalanya. Sepertinya dia jatuh. Cuma posisi badannya luka-luka nggak saya perhatikan. Ujarnya. Sementara itu polisi memastikan, wanita pemilik kos bernama Nettie adalah korban pembunuhan. Menurut Kapol Restabes Medan, Kombespol Gideon Arief Setiawan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ceritanya sudah clear, kronologis, CCTV-nya juga sudah jelas. Kata Gideon kepada Tribun Medan, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia mengatakan, petugas juga telah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih diburu. CCTV juga clear, tinggal kita mencari keberadaan tersangka. Tersangka melarikan diri, sebutnya. Kepala Lingkungan 4, Kelurahan Pandau Hulu, Wiwit Syafitri mengatakan, korban merupakan warganya yang memiliki usaha kedai dan kosan di lingkungan 2 di Kelurahan yang sama. Saya pertama memanggil suaminya ke rumahnya. Kebetulan rumahnya di lingkungan saya lingkungan 4 kalau di sini dia hanya toko dan kosan saja lingkungan 2. Ujarnya kepada Tribun Medan di lokasi. Wiwit mengatakan pertama kali melihat korban sekira pukul 7.26 dengan posisi tergeletak dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Saya tidak tahu pasti jam berapa kejadiannya, tapi saya sampai di sini pukul 7.26. Korban tergeletak pas saya lihat. Kalau saya lihat setahu saja ada sayatan di pipi, dekat bahu dan di jari. Ia kemungkinan dibunuh. Ungkapnya, Wiwit pun mengatakan keseharian dari korban tidak ada yang menonjol. Menurutnya korban memiliki keseharian yang baik kepada masyarakat sekitar. Orangnya ibu ini baik, ramah dengan tetangga. Kalau anak kosnya saya kurang tahu. Sekarang korban sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk otopsi. Ungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.